Bayangkan kalau warna urin menjadi hijau atau biru, saya yakin sekali teman-teman pasti akan kaget dan panik. Salam sehat, selamat datang di Dr. Ferry TV bersama saya Dr. Ferry Juliawan, hanya di channel ini yang bisa membuat teman-teman menjadi lebih sehat dan lebih cerdas, saya akan kembali setelah teman-teman subscribe channel ini, terima kasih. Terima kasih buat teman-teman yang sudah men-subscribe channel ini, welcome to Dr. Ferry TV. Salah satu faktor dalam menentukan kondisi kesehatan seseorang adalah dapat ditentukan dari warna urin yang dikeluarkan pada saat berkemih. Ada tiga indikator yang dapat digunakan untuk menentukan urin tersebut dalam keadaan normal atau tidak. Indikator yang pertama kita lihat dari warnanya teman-teman. Warna normal urin adalah jernih sampai kuning muda. Ingat teman-teman, warna urin yang normal jernih sampai kuning muda. Warna urin dapat berbeda-beda. Hal ini disebabkan adanya pigment urobilinogen. Urobilinogen merupakan jad yang diproduksi oleh bakteri saluran pencernaan saat mengurai bilirubin. Urobilinogen dapat ditemui dalam jumlah yang kecil dalam urin, sekitar 0,5-1 mg per desiliter. Dapat juga ditentukan oleh asupan cairan serta makanan yang dikonsumsi. Indikator yang digunakan berikutnya adalah dari baunya teman-teman. Dalam keadaan normal, urin tidak mengeluarkan bau yang menyengat. Tetap mengeluarkan bau, tapi baunya tidak menyengat teman-teman. Indikator yang ketiga, yaitu jumlah urin atau volume urin. Dalam keadaan normal, volume urin berkisar antara 500-1.500 ml dalam sehari. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan informasi mengenai berbagai macam warna urin, serta penyebabnya. Yang pertama, warnanya kuning pekat. Biasanya keadaan tersebut diakibatkan oleh dehidrasi, atau kurangnya asupan cairan ke dalam tubuh, adalah penyebab warna urin menjadi kuning pekat. Dalam keadaan dehidrasi, menyebabkan konsentrasi urobilin dalam urin akan meningkat. Dengan meningkatnya konsentrasi urobilin, menyebabkan warna urin menjadi kuning pekat. Ada beberapa faktor lain yang dapat menyebabkan warna urin menjadi kuning pekat. Di antaranya, adanya peradangan pada kandung kemih dan saluran kemih. Lalu, pasien mengkonsumsi jenis antibiotik tertentu, misalnya rifampicin. Lalu, bisa juga diakibatkan oleh PMS, atau penyakit menular seksual. Lalu, konsumsi vitamin B kompleks, teman-teman. Ingat, B kompleks bisa menyebabkan urin menjadi lebih kuning, terutama kandungan vitamin B2, atau riboflavin. Warna urin yang berikutnya adalah orange. Adanya gangguan pada organ hati dapat menyebabkan urin berwarna orange. Penyebab lain dari warna urin menjadi orange adalah akibat konsumsi obat pencahar dan obat infeksi saluran kecing, terutama yang mengandung venazopiridin, teman-teman. Warna urin berikutnya, warna merah. Warna urin menjadi merah bisa diakibatkan konsumsi buah-buahan, seperti buah naga merah dan bit, dapat menyebabkan warna urin menjadi merah. Lalu, konsumsi antibiotik seperti rifampicin, juga dapat menyebabkan warna urin menjadi merah. Warna urin menjadi merah bisa juga disebabkan adanya infeksi pada saluran kemi, adanya batu ginjal, anemia hemolytik, dan gangguan prostat. Warna urin berikutnya adalah coklat, teman-teman. Perubahan warna urin menjadi coklat dapat diakibatkan adanya gangguan kesehatan pada hati, atau adanya peradangan pada hati, atau hepatitis, teman-teman. Bisa juga disebabkan akibat efek samping dari obat-obatan, seperti antibiotik dan anti-malaria. Warna urin berikutnya, hijau atau biru, teman-teman. Bayangkan kalau warna urin menjadi hijau atau biru, saya yakin sekali, teman-teman pasti akan kaget dan panik. Warna urin menjadi hijau atau biru, pada umumnya disebabkan oleh efek samping dari obat-obatan asma, dan obat-obat penenang, seperti amitriptilin, teman-teman. Jika warna urin tidak kunjung menjadi warna normal, segera konsultasikan kepada dokter, teman-teman. Jadi, itulah beberapa jenis warna urin berdasarkan penyebabnya, teman-teman. Begitu banyak warna urin yang dapat menjadi indikasi seseorang terserang suatu penyakit. Yang harus teman-teman lakukan adalah, teman-teman benar-benar tahu warna urin yang teman-teman keluarkan. Ya, misalnya kuning, merah, lalu juga bisa mengumpulkan keluhan-keluhan lain yang teman-teman rasakan. Teman-teman tidak perlu panik, tidak perlu takut, dan tidak perlu khawatir. Apabila teman-teman mengalami perubahan warna urin, seperti yang telah saya sebutkan tadi, alangkah baiknya, teman-teman segera melakukan konsultasi ke dokter untuk mendapatkan penjelasan, dan dokter sebut pasti akan memberikan tindakan atau penanganan secepat-cepatnya, teman-teman, agar urin bisa kembali normal. Biasanya dokter akan mencari dulu penyebabnya apa, lalu akan dilakukan terapi, agar urin bisa kembali menjadi normal. Jangan panik, ya, jangan panik, teman-teman. Tetap konsultasi kepada dokter, dan dokter akan memberikan langkah yang terbaik untuk menangani hal-hal tersebut. Jadi, warna urin yang teman-teman keluarkan bisa menjadi salah satu indikator teman-teman mengalami gangguan atau suatu penyakit dalam tubuh, teman-teman. Kuncinya, jangan panik. Tetap telpon dokter atau konsultasi kepada dokter, sehingga dapat dilakukan penanganan dengan baik. Terima kasih, teman-teman. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman semua. Saya berharap informasi yang sederhana ini dapat memberikan banyak manfaat buat teman-teman semua, sehingga teman-teman akan lebih cerdas, jika teman-teman menyukai video ini, jangan lupa berikan tanda like sebanyak-banyaknya, teman-teman. Lalu, bantu saya kembangkan channel ini dengan menekan tombol subscribe, sehingga teman-teman boleh bergabung di komunitas Dr. Kewi TV, boleh sharing, request, bertanya, dan saya akan berusaha memberikan jawaban yang terbaik buat teman-teman semua. Lalu, jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya, teman-teman, sehingga teman-teman tidak akan pernah terlambat mendapatkan informasi yang terbaru mengenai kesehatan dan kedokteran. Setelah tonton video ini, share ya teman-teman. Kemana saja teman-teman boleh share, agar teman-teman kita, saudara-saudara kita, dapat menikmati video ini dan boleh menerima manfaat yang baik dalam buat kehidupan mereka. Terima kasih, teman-teman. Tetap setia ya, tonton terus Dr. Kewi TV, karena hanya di channel ini yang bisa membuat teman-teman menjadi lebih sehat dan lebih cerdas. Tetap semangat, salam sehat. Terima kasih, teman-teman.